Hai selamat siang teman-teman kejamannya ketemu lagi dengan channel perawatan burung ya siang hari ini saya coba mengganti fur saya sekaligus untuk uji coba teman-teman ya dari sini dalam pergantian fur banyak sekali teman-teman juga tanya om saya beli burung fur merek ini diganti kali ini kok dieker-eker kayak gitu dan ada juga permasalahan kondak mau dimakan dan lain sebagainya jadi makanya dalam video kali ini baru saya bisa buat video karena sekaligus saya ngetes ini tadi ada temen yang udah bantu saya kemarin ya bantu saya membuat fur yang apa ya diperlukan oleh burung-burung kita jadi fur itu banyak sekali merek-merek fur ya teman-teman dan kemarin juga beberapa waktu yang lalu ada juga di sini kambang-kambang yang jualan itu fur loloan sampai fur breeding jadi untuk teman-teman banyak sekali berhasilnya dan udah teruji coba eh waktu itu ada pokoknya banyaklah jadi burung yang diternak sulit bertelur atau istilahnya bertelur tapi tidak netas itu dicoba banyak sekali yang berhasil nah eh akhirnya ada teman-teman juga yang request om eh rekomendasikan fur yang bagus untuk harian kayak gitu terutama terotolan karena banyak sekali teman-teman yang rawat terotolan itu ketika beli itu normal karena pindah tempat furnya dipindah akhirnya bisa kurus bahkan sakit kayak gitu jadi ini tadi eh barusan dikirim sama teman saya itu racikan dari teman juga tapi tak suruh membuat produk jadi ada beberapa teman-teman lima kali hampir 10 kali hampir 10 kali pembuatan eh hasilnya kurang bagus kurang bagusnya itu karena apa ya banyak sekali kendal-kendal yang di alami tetapi kemarin ada kabar bagus Alhamdulillah sudah bisa sesuai dengan rencana ya teman-teman ini tinggal saya uji coba jadi sekaligus saya buat video ini bagaimana caranya untuk mengganti fur ya teman-teman ya dan apa kayaknya kayak gitu nah eh di sini saya jawab satu udu pertanyaan teman-teman Om saya eh banyak sekali pertanyaan sampai saya bingung ya salah satunya Om saya beli boe beli burung burung mureh batu rata-rata yang ditanyakan mureh batu ya tetapi hampir sama juga dengan burung kacer atau burung pemakan serangga lainnya itu dasarnya sama di ada yang bertanya umum dari sana itu furnya warnanya kuning sedangkan saya suka warnanya hijau kayak gitu ya teman-teman ya yang pertama itu Nah untuk teman-teman yang pengen pergantian warna dari kuning ke hijau mungkin hijau itu lebih dipandang itu lebih enak karena kuning ya seperti kotoran kuning teman-teman ya kalau itu kan mungkin lebih bagus kayak gitu ya teman-teman nah caranya yaitu dioplos teman-teman jadi dioplos dikrobong itu triknya pengkrobongan menurut saya hampir wajib karena apa jadi ketika kita walaupun rasanya sama misalkan merek A sama merek A ya teman-teman ya kalau beda warna tanpa dikrobong burungnya juga tahu jadi dia mungkin ya bisa mengenali warna ya teman-teman walaupun baunya beda tetapi nanti kalau misalkan ketika pergantian itu dikrobong pergantian itu dikrobong nanti dia cepat sekali makannya jadi ketika dikrobong kan cuma tahu baunya dia tetap makan kayak gitu itu cara pertama beda warna kayak gitu terus ada lagi yang tanya Om Oh saya beli e4 yang bernutrisi tinggi yang harganya mahal itu merek A saya ganti dengan karena harganya mahal saya tidak kuat Om ada yang tak ada yang bilang gitu karena membuat birahi saya ganti kembalikan lagi kepada for normal Om Bagaimana caranya jadi ini teman-teman dari peralian tinggi ini ini teman-teman ya seperti video saya sebelumnya ini buat perbandingan aja ini for benutrisi tinggi teman-teman ini for biasa yang saya pakai saya suka ini murah tapi buat pencernaan burung enak banyak sekali teman-teman ya nanti teman-teman bisa coba jadi yang mau saya bahas yaitu dari for bernutrisi tinggi kita alih for biasa kayak gitu ya teman-teman atau sama-sama kuning kita bahas yang sama-sama kuning jadi warnanya hampir sama dari for bernutrisi tinggi kita ganti ke for biasa jadi kalau nutrisi tinggi EF nya tidak perlu dibutuhkan tuh karena dalamnya sudah ada campuran atau kandungan yang menurut kebutuhan burung tersebut jadi kalau diganti for yang nutrisi rendah atau for yang biasa teman-teman tinggal tambah saja settingan jangkriknya atau EF nya jadi untuk menggantikan ini teman-teman bisa tambahin EF nya settingannya berapa ya masing-masing burung enggak sama caranya bagaimana kita kasih F kuatnya berapa sampai dia enggak ngembang atau nyeku jadi kalau misalkan dikasih di sebelumnya menggunakan burn nutrisi tinggi ini teman-teman sorry mulutnya ini kelet-kelet atau lengket-lengket ya seperti bapul jamu teman-teman kalau sebelumnya dengan fur penutrisi tinggi karena kandungannya udah banyak ketika kita turunkan itu kuncinya kita kasih misalkan jangkrik tiga dulu dulu ketika dia ngembang berarti kurang EF itu wajib teman-teman jadi yang sebelumnya ini cuma jangkriknya satu aja udah cukup ini harus lebih karena apa ya itu tadi gisihnya kurang seperti itu jadi biasanya kalau saya menggunakan fur yang biasa ini minimal 4 ya teman-teman tergantung burungnya masing-masing jadi kalau dikasih dari peralian yang fur nutrisi tinggi ganti fur biasa itu biasanya ya itu tadi 4 sorry sorry misalkan sebelumnya satu paling enggak ya dicoba minimal tiga nanti kalau tetap mengembang kita tambah itu aja teman-teman sampai dia burung tersebut enggak ngembang biasanya cara nite ini seperti itu cara mengingat-ingat jadi intinya kalau biasanya bulunya mengembang itu biasanya kurang EF itu aja teman-teman karena merasa dingin ya karena kurang EF itu kembali lagi untuk teman-teman kemarin yang tanya Om saya sebelumnya menggunakan fur biasa kayak gitu ini kita anggap fur biasa jadi saya sering menggunakan ini biasanya kalau ini saya kasih EF misalkan jangkrik terek itu sekitar 4 sampai 6 tergantung burungnya ya karena settingannya enggak sama tetapi kalau kita pindah ke nutrisi tinggi ini itu harus dikurangi teman-teman kita coba satu dulu karena apa kalau ditetap dikasih banyak misalkan satu misal kalau sebelumnya EF nya lamba lahap sekali sebelumnya kita menggunakan fur biasa ini sebelumnya menggunakan fur biasa jangkriknya 10 kalau fur bernutrisi tinggi kita kasih jangkrik 10 wah itu biasanya akan panas sekali jadi efeknya bisa mabung bisa keberayan bahkan banyak sekali yang cabul kayak gitu teman-teman itu tadi mungkin tip-tip teman bisa ngambil kesimpulan atau teman-teman punya pengalaman lain nah sekaligus disini saya mau coba ini teman-teman cara nge-check semure batu oke di channel ini sudah ada nanti saya coba lagi ya saya bahas lagi oke teman-teman ini saya mau coba ini fur yang biasa itu saya suka itu ini mudah dicerna teman-teman saya gunakan leopat ya tapi kalau leopat ini karena ya teman-teman tahu harganya ekonomis dan lumayan sih ini saya coba sebetulnya ini saya mau coba di uji coba di terotolan teman-teman seperti ini ini leopat ini harum sekali seperti kue baunya seperti ini saya gantikan fur ini jadi warnanya hampir sama tapi agak gelap sedikit teman-teman ini baunya amis jadi ini bernutrisi tinggi akan saya uji coba sekitar satu minggu teman-teman ini saya uji coba ini nanti hampir sama teman-teman seperti ini hampir sama dengan leopat tapi baunya beda kalau leopat itu harum kalau yang ini amis kayak cacing-cacing gitu pokoknya amis sekali nah ini teman-teman nah rencananya ini banyak sekali teman-teman yang memiliki keluhan pada terotolannya jadi banyak sekali teman-teman kalau misalkan ini kan yang leopat ini perlu ef ya kalau yang ini perkiraan saya udah tercukup karena kita coba aja teman-teman ya ini masih perkiraan jadi ini baunya amis sekali oke saya uji coba ini ke aduh kegacoran teman-teman saya uji coba ini kegacoran nah ini harinya Jumat ya ini saya kerobong dan ini karena makanannya warna kuning ini saya langsung saya enggak enggak pakai saya upload langsung ganti kuning jadi untuk teman-teman untuk perubahan warna atau merek itu enggak usah ya tetapi disini kuncinya supaya enggak di eker-eker jangan dikasih full dikasih seperempat aja ini dikasih seperempat nah ini teman-teman ini hari Jumat saya coba oke saya ambil terotolan dulu ya saya ambil terotolan selamat menikmati oke 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 ini terotolan orang tidak diambil-ambil buat praktek aja ya disini, kita cek jadi terotolan ini ini fournya kuning, berarti kebetulan teman-teman 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 selamat menikmati 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 supaya bisa oke teman-teman saya coba selamat menikmati selamat menikmati atau kaget selamat menikmati 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 su unch français sepertinya seperempat aja Kenapa enggak dipulih kalau dipulih nanti kita malah habis banyak karena apa kalau pemberian vitamin itu bagusnya setiap hari itu harus diganti ya setiap pagi seperti itu terus ef-nya dikasih banyak nah jadi yang sebelumnya dikasih empat mungkin bisa 6 ya Pak ya setelah itu kita lihat tiga hari kedepan jadi biasanya burungnya kengkur agak sakit itu kalau misalkan udah melewati masa tiga hari biasanya aman jadi nanti kalau udah sekitar tiga hari udah enggak ngembang kita terus gituin tetapi nanti kalau misalkan udah sekitar dua minggu kita rasa sehat itu langsung saja kita setting jadi purnya seperempat kita ngasih efnya itu agak siang nanti biasanya purnya juga dimakan atau kalau disini biasanya saya menggunakan ulet kandang ya kalau ada ulet kandang jadi pagi dikasih ulet kandang sedikit nanti kalau udah habis kandangnya biasanya purnya juga dimakan seperti itu Pak dicoba aja nanti jadi kalau posisinya masih bulu ngembang itu jangan dipaksain pur nanti takutnya malah kenapa-kenapa Pak Moh Mas kenapa burung ekornya kok nyerit ya banyak sekali faktor bisa nyantol-nyantol kurungan bisa karena udah tua saya juga enggak tahu mungkin bisa salah istilahnya salah perawatan awalnya kena kotoran terus langsung dibersihkan kayak gitu ya Pak ya eh ya itu tadi banyak sekali faktor Pak Pak Gunawan Mas mau tanya kalau pur hik protein pengaruh enggak ke warna bulunya eh yang mempengaruhi warna bulu eh yang mempengaruhi warna bulu itu satu penjemuran kayak gitu yang kedua makanan jadi kalau makanannya proteinnya tinggi biasanya warnanya malah bagus Pak mengkilap tetapi kembali lagi sebagus pur apapun sebagus apapun kalau penjemurannya terlalu tinggi itu ya bulunya akan kusam seperti itu Pak Soro Pak Budi Soro nyima selalu Soro itu mana ya kalau orang Jawa itu Soro itu sulit Pak Oh mau nanya caranya ngecas murebah itu gimana ya Oh ya teman-teman ini pernah saya bahas di video saya sebelumnya ini saya cuma nambah jadi cara ngecasnya yaitu teman-teman sebelum ces misalkan ngecasnya di tempat yang jauh dengan kita kayak gitu ya teman-teman tergantung ya kalau masih bahan kita ngecasnya jangan langsung dibuka begitu sampai tempat itu kita diamin kita kasih makan dulu enggak apa-apa kayak gitu ya nanti setelah dia udah mulai ngerewi atau ngeple-ngeple atau degeg-degeg kayak gitu teman-teman menandakan dia faktornya mau keluar itu baru dicoba jadi ada tuh yang baru datang langsung dicantolin padahal burunya masih capek ya itu bahaya sekali karena apa kadang-kadang burung tersebut mentanya enggak malah bagus kadang-kadang malah down kayak gitu jadi seperti itu terus cara ngecas yang benar bagaimana berapa jam berapa waktunya jadi hitungan jam tidak hitungan waktu itu tidak bisa buat patuhan jadi bagaimana yang benar ketika ticeh dia beraksi berani itu kita biarkan tetapi ketika dia mulai capek itu dihentikan jadi ada tuh yang ngecas satu jam dua jam itu ya itu ya namanya bukan ngecas lagi itu namanya menyiksa burung juga kayak gitu iya pak dicoba dulu nanti kekurangannya di channel ini ada oke teman-teman sekian dulu jadi semoga videonya bermanfaat sekaligus ini saya uji coba fur ya untuk pergantian fur emang seperti itu tadi kalau beda warna saya ulangi lagi lebih baik dikrobong kayak gitu ya teman-teman itu akan cepat burung tersebut makan fur kayak gitu jadi tentang pergantian fur kayaknya udah jelas misalkan ada tambahannya nanti bisa ditulis kolom komentar jadi untuk teman-teman yang baru gabung bisa gabung di grup telegram di deskripsi ada jadi di deskripsi itu semua videonya lengkap ya oke kayaknya sekian dulu teman-teman ini udah lengket-lengket mulutnya ini satu lagi nih ya pak liek jo solusi mureh batu ngelowo gara-gara fur mahal mas kalau tak kasih fur biasanya kukruk jegrik pah ini teman-teman ya jadi kalau dikasih fur itu ngelowo biasanya fur bagus itu memang membuat birahi tetapi harus diimbangi jadi teman-teman penggunaan fur ya jadi misalkan ini bernutrisi tinggi jadi karena dalamnya itu udah mengandung yang dibutuhkan burung biasanya burungnya itu gacor atau istilahnya birahi kayak gitu ya itu untuk atasinya bagaimana jadi banyak sekali fur merek-merek fur bernutrisi tinggi itu harus diimbangi dengan mandi atau keramba teman-teman mandi keramba atau diumbar jadi kalau misalkan masih berahi cuma diam didiamkan aja ya bisa seperti itu tapi kalau misalkan dia birahi kita turunkan birahnya dengan mandi atau diumbar itu nanti bisa mengurangi ya jadi kalau misalkan posisinya diganti fur biasanya kukru biasanya tambah ef nya pak kurang ef itu seperti saya bilang tadi jadi banyak sekali caranya oke teman-teman sekian dulu semoga videonya bermanfaat oke salam kicamania dari tulung aku oke selamat menikmati bye hai hai seperti itu daya